Anda kembali menyaksikan buletin anju siang, Pemirsa, bagi Anda pecinta kuliner, menu nasi rawon di kota Semarang, Jawa Tengah, yang satu ini wajib untuk dicicipi. Sebab kelejatan rawon yang kaya rempah tersebut sudah diakui dunia internasional dan bahkan dinobatkan sebagai sup paling enak dari belahan menu Asia. Anda penasaran berikut libutan selengkapnya. Rawon adalah sejenis sup beraroma yang berbahan utama daging sapi. Ciri khas kuliner rawon ini terdapat pada buah kluwuk dari pohon kepayang yang telah difermentasi. Daging buah kluwuk inilah yang menghasilkan warna hitam pada kuah rawon. Cara pembuatannya pun tak begitu sulit. Awalnya potong daging sapi seukuran dadu, lalu rebus 30 menit. Sambil menunggu daging buah, tumis bumbu halus bawang merah, bawang putih, lengkuas, daun jeruk, dan serai hingga harum. Tambahkan air, lalu masukkan kerebusan daging sapi. Tambahkan pula daun bawang, lada, garam, dan sedikit gula. Agar daging sapi tidak alot, kecilkan api, dan tunggu hingga mendidih. Sembari menunggu rawon masa, kerebus daun sop sebagai garnis dari rawon yang akan disajikan. Kuah rawon yang kental berwarna kehitaman dan berisi potongan daging sapi yang empuk menjadi perempaduan yang sempurna pada nasi rawon yang satu ini. Rasa rawon pun akan lebih sempurna jika disajikan dengan telur asir. Terus enak banget ya, terus kuahnya tuh gak enak, walau kental, dagingnya empuk, terus rempah-rempah dari si rawon ini kerasa banget. Khususnya ini kan di Semarang ya, terus ada sajian kuliner rawon, yang which is itu kan memang sebenarnya itu asli dari Jawa Timur, cuman saya merasakan rawon ini enak banget ternyata. Terus kuahnya segala macem, dagingnya juga gak alot. Dimana ini yang namanya rawon yang kita buat itu bener-bener ambil dari keluak yang sudah mateng. Dimana keluak yang mateng terasa akan lebih enak. Ya, sebagai informasi, rawon pada tahun 2020 lalu telah dinobatkan sebagai kuliner jenis sup paling enak se-Asia oleh Tes Atlas. Sebuah situs yang berbasis di Kroasia dan berisi konten masakan tradisional serta ulasan pakar kuliner. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nyur, Cahayanto, I News, laporkan.